Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Masak Asteria Jayanti Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi resep bumbu pecel kacang sangrei yang enak dan mudah banget buatnya Penasaran kan? Ikuti yuk videonya Bahan yang dibutuhkan disini ada kacang, kacangnya sudah aku sangrei ya Kemudian ada juga cabai merah, cabai rawit, bawang putih, daun jeruk, daunnya udah aku buangin tulangnya ya Dan sedikit kencur Lalu ada asam, aku pakai 2 biji Kemudian gula merah, setengah balok Dan yang terakhir garam Langkah pertama, buang kulit kacang dengan cara seperti ini Terima kasih telah menonton! Nah ini dia, kacangnya sudah bersih Selanjutnya, haluskan kacang bisa dengan blender atau ulekan Supaya cepat aku pakai blender saja Aku haluskan dulu ya Seperti ini hasilnya Langkah selanjutnya, iris-iris daun jeruknya Kemudian sisir gula merahnya Lanjut ke tahap selanjutnya Goreng bawang putih, cabai rawit, dan cabai merahnya Goreng di minyak yang panas dengan api sedang saja Jika sudah matang, matikan api dan tiriskan Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya, ulek bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah Masukkan tencurnya Masukkan tencurnya Masukkan tencurnya Masukkan irisan daun jeruk dan ulek sampai halus Masukkan asamnya dan ulek lagi sampai halus Masukkan tencurnya Pastikan tangan kita bersih dan ambil biji asamnya Masukkan tencurnya Kemudian tambahkan garam Masukkan gula merahnya Masukkan gula merahnya Aku masukkan secara bertahap ya Masukkan tencurnya Jika sudah halus, kita sisihkan dulu Langkah berikutnya Langkah berikutnya, campurkan kacang dan bumbu halusnya Aduk dengan sendok sampai setengah rata Aduk dengan sendok sampai setengah rata Selanjutnya, gunakan plastik untuk mencampurkannya Jika sudah tercampur rata Jika sudah tercampur rata, artinya bumbu pecel sudah jadi Jika kita ingat Jika kita ingin menyantapnya Tambahkan secukupnya air matang terlebih dahulu Ini dia teman-teman Ini dia teman-teman, bumbu pecel kacang sangrai kita sudah Jadi Gimana cara membuatnya sangat mudah Bumbu pecel ini bisa kalian simpan di kulkas atau bisa langsung disantap ya Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian yang ingin mendapatkan ide atau resep masakan rumahan yang simple, praktis tapi enak Kalian bisa banget untuk subscribe channel ini Kemudian jangan lupa untuk like dan share videonya Lalu tuliskan komentar saran dan pertanyaan kalian di kolom komentar Terima kasih See you